Beralih ke informasi menarik lain, pemirsa tenun corak insang atau baju teluk belanga dan baju kurung laris di buru masyarakat, menjelang hut Kota Pontianak ke-253. Baju adat Melayu Kota Pontianak ini dijual dengan harga yang bervariasi, paling banyak dipesan oleh instansi. Warga Kota Pontianak, Syarifah Nurul Putri merasa bangga. Pakaian Melayu khas Kota Pontianak semakin banyak diminati oleh masyarakat kalbar, khususnya Kota Pontianak. Putri menuturkan dengan adanya event hut Kota Pontianak memberikan dampak positif, terutama bagi para generasi muda, sebab pakaian adat merupakan salah satu kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Di Kota Pontianak sekarang, karena yang sudah kita tahu kan, budaya dari luar itu kan sudah banyak sekali, pola pikir mereka juga cara berpakaiannya, kayak mau yang ke Korea atau gimana. Jadi maksud saya, dengan adanya festival ini, pasti sangat memberikan dampak positif kepada yang masih muda. Salah satu toko yang menjual pakaian adat Melayu Kota Pontianak misalnya. Di tempat ini, tersedia beragam pakaian adat Melayu Kota Pontianak, mulai dari anak-anak hingga orang tua dengan harga yang bervariasi. Raudah menjelaskan menjelang hut Kota Pontianak penjualan meningkat drastis. Bahkan sebelum bulan Oktober, dia telah banyak menerima pesanan, terutama dari para langganannya yang berasal dari instansi. Pemilik toko Raudah mengaku, jelang hut Kota Pontianak yang memperpanjang waktu berjualan. Biasanya toko tutup pada sore hari, kini sampai malam hari. Hal ini dikarenakan ramainya pembeli. Anak sampai dewasa, perempuan dan laki-laki juga. Macam-macam lah, apa-apa yang keperluan dalam rangka ulang tahun kita ini, kita siapkan di sini. Biasa sih, Alhamdulillah. Warga Kota Pontianak datang ke sini. Hari pun sekarang kita sudah buka sampai malam. Biasa kan sampai sore saja. Syarifah Raudah menyebut, saat ini sudah ada ratusan kain corak insang, baju teluk belanga dan baju kurung, serta perlengkapannya berhasil dijual. Dirinya berharap event serupa kerap digelar, agar kelestariannya selalu terjaga.